Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya pada materi bahasa Indonesia kali ini Saya akan membahas materi tentang drama di kelas 11 pada semester ke-2 Di sini saya akan memaparkan drama dari segi naskah Karena kita dibagi menjadi dua Yaitu drama dari segi naskah dan drama dari segi pertunjukan Walaupun nantinya kita akan menyinggung sedikit tentang pertunjukan drama itu sendiri Kita mulai dari konsep dulu atau apa sih drama itu Drama ini berasal dari bahasa Yunani yaitu drama Yang artinya adalah bertindak atau bereaksi berbuat dan sebagainya Secara istilah drama itu merupakan karya sastra Salah satu dari karya sastra Ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukan Oleh aktor dan aktris untuk dipentaskan Ini dari segi konsep ya Mudah-mudahan teman-mudahan sudah memahami Pasti ya dari kalian sudah pernah menonton pertunjukan drama Baik itu jenisnya yang drama musikal Ataupun drama-drama yang jenisnya yang lainnya Nah disini saya paparkan sedikit Saya perlihatkan beberapa gambar Contoh dari pertunjukan drama atau pementasan drama Jadi gambar disini adalah pertunjukan Pemain-pemain yang berada di atas panggung Ini juga demikian Nah ini diambil gambar dari backstage Dari belakang Kemudian disini adalah Bangku-bangku yang mempertunjukan Melihat ke arah panggung Ini sedikit gambar-gambar tentang pertunjukan drama Nah kita masuk pada jenis drama Yaitu berdasarkan lakon Yang pertama ada tragedi Tragedi ini menceritakan Keseluruhan ceritanya itu tentang kesedihan Jadi pemeran utamanya itu selalu mengalami kegagalan Kesedihan Dari awal hingga akhir cerita Pasti kalian tahu nih contoh-contoh dari Jenis drama tragedi ini Yang kedua adalah komedi Komedi ini ada jenis drama yang bersifat lucu dan menghibur Kemudian juga endingnya itu dikenal dengan ending Bahagia atau happy ending Kemudian yang ketiga adalah melodrama Nah melodrama ini menampilkan tokoh Mendebarkan dan mengharukan Jenis ini juga dikenal dari awal sampai akhir cerita itu Tokoh yang baik ya tetap baik Kemudian tokoh yang jahat tetap jahat Jadi tidak ada di akhir cerita Tokoh yang antagonis menjadi protagonis atau tritagonis Jadi kalau melodrama ini jenisnya adalah Tokoh-tokohnya konsisten dalam watak dan perilaknya Masih-masih Nah selanjutnya adalah dagelan Yaitu memikir lakon yang jenaka terlalu Bahkan dengan tujuan membuat penonton tertawa Ini mirip-mirip seperti komedi Kemudian terlanjutnya adalah opera Opera ini jenis drama yang hampir setiap bagian adaganya terdapat nyanyian-nyanyian Ini mirip-mirip seperti drama musikal Nah selanjutnya adalah monolog Yaitu percakapan seorang pemain dengan dirinya sendiri Pasti ada dalam satu drama Dimana satu scene Satu scene itu Tokoh utama memainkan perannya sendiri di atas panggung Selanjutnya adalah sendera tari Sendera tari ini Yaitu jenis drama yang menggambungkan Menggambungkan Seni drama dan seni tari Serta iringan musik Kalau kita pernah melihat pertunjukan Yang berada di Candi Pramanan Atau di Candi-Candi lainnya Itu merupakan sendera tari Sendera tari ramayana dan lain-lainnya Yang terakhir kita bahas Jenis sudah dirasakan lakon ini Dilihat pantomim Laku sudah jarang Ini dilakukan oleh beberapa drama Yaitu jenis drama yang mengutapkan Perpaduan ekspresi dan gerak gerik tubuh Untuk menunjukkan ekspresi pemain Itu adalah salah satu tokoh yang terkenal Karena pantomimnya Ini salah satu jenis drama juga Kemudian ada juga jenis drama yang berdasarkan petunjukan Yang pertama adalah panggung Drama panggung Yaitu drama yang dimainkan oleh pemain-pemain di atas panggung Serta ada penonton juga di sekitar panggung Di sekitar panggung Yang menontonnya secara langsung Ini kalau menggunakan istilah drama Pertunjukan Jadi menggunakan panggung Yang kedua adalah televisi Televisi ini drama yang bisa disebut drama visual dan audio Kemudian kalau radio Karena ramanya radio Jadi drama ini hanya disiarkan melalui radio Yaitu bentuk audio saja Kemudian ada jenis wayang Jenis wayang ini pertunjukan drama tradisional Dengan seorang dalang yang menggunakan boneka tiruan Terbuat dari pahatan kayu Pasti kalian pernah melihat ya Yang terakhir adalah drama film Drama yang dicampilkan dengan layar lembar Ini sudah sering kita tonton Pasti film itu Selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur Mudah-mudahan dari konsep sampai jenis-jenis Sudah bisa dipahami dengan baik Selanjutnya ada unsur-unsur Yang pertama ada tema Nah tema ini gagasan atau ide Atau pikiran utama dalam drama Yang ingin diungkapkan oleh penulis naskahnya Kemudian ada tokoh Memainkan peran dalam drama Jadi tokoh ini terbagi menjadi tiga Tadi saya sudah singgung sedikit Yaitu ada tokoh protagonis Antagonis dan tritagonis Kalau protagonis ya berarti tokoh yang baik istilahnya Kalau antagonis tokoh yang jahat Atau lawan dari tokoh utama Dan tritagonis adalah tokoh penama Atau pelengkap Selanjutnya ada alur Alur ini adalah urutan-urutan Dari awal hingga akhir cerita Yang di dalamnya ada konflik Ada penjelasannya Kemudian ada sudut pandang Nah kalau sudut pandang Ini adalah posisi penulis naskah Atau pencerita dalam kisah drama Selanjutnya ada gaya bahasa Yaitu cara menyampaikan pikiran Dan perasaan dengan kata-kata Gaya bahasa atau majas ini juga Dipakai untuk menghidupkan Dan memberi jiwa pada kisah drama Jadi untuk lebih mendalami peran Untuk lebih menyampaikan pesannya Itu kepada pembaca atau penonton Tersampaikan Maka ada gaya bahasa di dalamnya Bisa juga menggunakan ungkapan-ungkapan Yang sudah sering kita dengar Selanjutnya yang terakhir adalah amanat Yaitu gagasan yang mendasari karya sasra Atau pesan yang ingin disampaikan Pengarang kepada penonton Atau pembaca Atau pendengar Istilahnya amanat Ini pesan yang ingin disampaikan Baik itu tersirat maupun tersurat Oke itu unsur-unsur dari drama Kurang lebih seperti unsur intrinsik Yang ada di novel Ataupun caranya Oke lanjut Nah kita bahas sekarang adalah struktur Yang pertama adalah pemaparan Itu babak yang menjelaskan situasi awal Atau perkenalan Serta belum ada konflik Jadi pengenalan toko Pengenalan lingkungan sekitar toko Kemudian pengenalan orang-orang di sekitar toko utama Lalu yang kedua adalah komplikasi Yaitu mulai munculnya konflik Sesuai dengan Sesuai dengan ceritanya Konfliknya apa yang akan dibahas Atau yang terjadi Kemudian ada klimaks Yaitu babak puncaknya konflik Lalu setelah klimaks Ada pelerayan Yaitu pelerayan dari konflik itu Dan yang terakhir adalah Penyelesaian Atau akhir dari drama Dan bisa terbagi menjadi dua akhir drama itu Apakah sedih Ataukah akhirnya bahagia Kemudian Nah disini ada alur babak dan konflik Yang mungkin diantara teman-teman Ada yang sulit membedakannya Disini saya jelaskan sedikit Alur babak dan konflik itu Ketiganya ini saling berkaitan Dan tidak dipisahkan Nah kalau dalam drama Alur itu Di dalamnya ada babak dan ada konfliknya Dan per babak itu pasti ada konfliknya Serta ada penyelesaiannya juga Kalau alur mirip-mirip seperti plot Karena itu adalah jalan cerita Kerangka dari awal sampai akhir Antara tokoh yang saling berlawanan Nah kemudian Nah kemudian Kalau babak yang di dalamnya ada konflik Babak itu terbagi menjadi tiga Ada babak awal, tengah, dan akhir Babak awal ya berarti perkenalan Kemudian babak tengah berarti munculnya konflik Sampai dengan peleraian Dan terakhir adalah babak akhir Yaitu penyelesaian konflik Serta menentukan akhir dari cerita itu Apakah sedih atau bahagia Jelas ya teman-teman Oke Terima kasih Ini yang saya bahas Tentang materi drama Dalam segi naskah ya kurang lebih Dan tadi menyinggung sedikit Tentang pertunjukan drama Mudah-mudahan nanti di video selanjutnya Akan saya bahas tentang Pertunjukan drama Dan apa saja yang ada Dalam pertunjukan drama Terima kasih Semoga sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh